Setelah bersaing dalam peksimits beberapa waktu lalu, kontingen ITS memberikan delegasinya untuk melaju dalam peksiminal Jawa Timur. Dan ITS menjadi tuan rumah dalam tangkai lomba vokal solo pop dengan bekerjasama dengan Badan Persatuan Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI. Ini merupakan pertama kalinya tangkai lomba vokal diadakan di Surabaya. Berlokasi di Plaza Dokter Angka ITS, kompetisi yang diselenggarakan ke-13 ini diikuti oleh 34 peserta dari 14 universitas di Jawa Timur. Terbagi menjadi dua kategori yaitu putra dan putri, ITS mengirimkan satu wakil putra dan satu wakil putri yang merupakan pemenang dari peksimits 2016. Diseleksi oleh juri-juri yang sudah berkompeten, ITS pun tak sia-sia memberikan putra-putri terbaiknya. Di kategori putra, wakil ITS menjadi harapan dua. Dan dalam kategori putri, wakil ITS menjadi juara tiga. Para pemenang dari peksiminal Jawa Timur ini berhak mendapat sertifikat dan pendel serta akan mewakili Jawa Timur dalam pekan seni mahasiswa nasional di Universitas Kendari pada bulan Oktober 2016. Dari Plaza Dokter Angka ITS, kru ITS TV melaporkan.